Ayo kita atas dulu ini ya kita cek ini di bagian kulinya Hai nih kalau jalan bunyi kasar ya di roda vario 150 yang LED nanti filter terus bunyi ini suaranya jadi bunyi lem lem guri guri Oke kita bungar dulu di blok CVT nya ya biar nanti kelihatan kita pokar-pokar dulu nih katanya habis ganti saringan udara terus CVT nya kok jadi bunyi benernya sih enggak ada hubungan ya kalau mungkin kalau mau rusak rusak aja ini enggak ada hubungan karena ganti filter terus motornya jadi bunyi ini ini di daerah CVT oke 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 kita nyalakan dulu motornya nanti kita bisa tahu dari mana asal sumber suara kasarnya kita dengarkan ya suaranya kasar di daerah belakang sini kita coba dulu ini mangkok gandanya nih barangkali ini di daerah calem puli ya laharnya yang kena ini mangkoknya masih bagus ya motor baru kita buka dulu pulinya ini kayaknya lahar pulinya ini yang kena kita pasang lagi seperti ini ya tanpa puli ini kedengeran sekali ya suaranya aku merosok ini ya cara ngeceknya nah kita putar ini tanpa beban ya tanpa beban puli terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini di dalam mesinnya ada dua laharnya ya satu lahar bambu dan lahar biasa selamat menikmati ini sudah kelihatan nih laharnya ini kalau putar begini ini kasar ya dan ini yang lahar bambunya ini gak kena ini jadi yang sebenarnya yang kena yang lahar biasa ya cuma nanti kita ganti satu set untuk membongkarnya kita harus lepas semua nanti kita kasih tatakan yang golong seperti ini nanti kita getok dengan as ya as bekas kunci 12 seperti ini kita getok arah miring seperti ini ya untuk yang lahar biasa lahar bambu ya maksudnya kalau untuk yang lahar biasa nanti kita harus melepas puli sebelahnya ya ini lahar bambunya udah kena ini sebenarnya gak kena ya cuma kita harus ganti satu set untuk melepas yang satunya ini ada shear clip di dalam kita lepas dulu shear clipnya nanti kita lepas dulu puli yang sebelahnya nah ini ada pennya ya tiga buah pen kita lepas dulu ini kalau gak dilepas bearingnya nanti nyangkut ya gak bisa copot kita lepas semua ini ada tiga baru kita lepas puli yang sebelah nah seperti ini kita tinggal getok ya dengan kunci 12 oke sudah keluar nah nanti kita akan ganti yang ada tutupnya ya nah ini gak ada tutupnya nih cepet kena biasanya oke 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 kita akan ganti ini dengan yang baru ini pakai aspira ini harganya Rp40.000an ini ya satu set ini ini ada tutupnya ya jadi tutupnya enggak usah dilepas jadi tidak mudah kemasukan air ataupun geram ya jadi lebih hawat pengalaman saya yang enggak pakai tutup malah cepat kena walaupun ada grisnya kita pasang dulu ini pelahar yang biasa nah seperti ini nanti kita getok dengan obeng ya sisi sebelah yang masuk ke liner ya ke lubang jadi sebelah pinggirnya jangan sekali-kali mengetok bagian tengah ya jadi sisi pinggirnya yang kita ketok seperti ini pelan-pelan kanan kiri kanan kiri gitu ya jangan jadi bagian tengahnya jangan sampai kena ketok kalau udah mentok jangan diketok lagi udah cukup ya ini udah mentok nih oke udah mentok tinggal pasang ini sirklip ya pengancingnya nah ini bagian yang tajam menghadap kesebelah atas ya jadi tidak mudah copot nanti nah seperti ini nah ini yang tajam menghadap ke atas ya tinggal kita masukkan saja mudah lanjut untuk yang lahar bambu ini kita ganti juga yang baru sebenarnya ini lahar bambunya jarang kena ya cuma karena efek pengetokan saat melepas biasanya dia peot disini jadi kita harus ganti baru nah masangnya tinggal diketok saja ya pelan-pelan yang penting getoknya di sisi bagian luar ya kita bisa lasik kayu atau apa yang penting nanti kalau udah masuk rata ya oke tinggal kita raket kembali ini komponen puli dan kopling gandanya ya ya i i oke sebelum pemasangan ya usahakan dipersihkan dulu jangan pakai bensin ya bisa dicuci dengan sabun atau paling enak pakai karbo cleaner seperti ini ya jadi bener-bener enggak ada minyak di permukaan puli jadi langsung enak motor ya enggak selip-selip dulu ini kenapa biasanya kalau habis bongkar motor malah jadi selip biasanya karena disini ya ada kas minyak-minyak atau bensin malah motornya jadi selip lebih enak seperti ini kita bersihkan dengan karbo cleaner jadi bener-bener bersih ya bebas dari minyak kalau dicuci dengan sabun nanti takutnya laharnya yang kena air ya jadi lebih praktis seperti ini jadi permukaan pulinya bener-bener bebas dari minyak Oke tinggal kita raket ya kita pasang kita tes dulu ini putarannya kita dengarkan dah halus enggak ada suara bener-bener bebas dari nyak-minyak yang yang roh dipercoba ya tidak sempurna ya selamat ya selamat ya kita dengarkan suaranya ya sudah halus enggak ada suara kemprosok selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh